Daun salam, ada lengkuas, ada jahe, sedikit lada putih, kecap asin, sedikit olive oil. Vitu gunung terletak di kaki gunung Pangrango, dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Jaraknya dari kota Sukabuni sekitar 16 kilometer ke arah barat. Di situ gunung, saya melihat banyak tanaman pakis. Pakis termasuk jenis tanaman paku. Biasanya pakis tumbuh di hutan atau tempat dengan kelembaban yang serius. Wow, ini jenis pakis yang bisa dimakan, atau nama lainnya edible fern. Jadi mereka ini beda dari jenis pakis hutan yang lain. Ya, kalau pakisnya yang berduri, you can't eat those, jadi yang itu tidak bisa dimakan. Terus yang bagian yang kita ambil, hanya pucuknya saja. And they're delicious. Kalau gitu yang ini saya masakin deh. Oke, tadi daun pakis yang sudah saya petik. Mau saya bikinin gulai pakis. Bahan-bahannya, asam kandis, cabai merah, garam, lada hitam, kunyit bubuk, bawang merah, bawang putih, daun salam, ada lengkuas, ada jahe, sedikit lada putih, kecap asin, sedikit olive oil. Sama santan, sekitar 1 liter santan. First thing, what you want to do, is actually you want to put all the stuff in the food processor. Jadi bawang merahnya sekitar 8 butir. Bawang putihnya sekitar 3 atau 4 siung. Chili, I think I'm using about sekitar 8 butir. Sedikit olive oil. Karena tekstur lengkuas sama jahenya lebih keras daripada bawang dan cabai, jadi lengkuasnya dipotong kecil dulu. Pakisnya mau saya bersihkan dulu. Jadi yang bagian-bagian seperti batangnya yang ini, yang batangnya besar, you don't want to eat that. So, what you do, you just cut it off. Pakisnya dipotong agak kecilan. Oke, let me check on this. Smells very good. Bau apa? Galangganya, you can smell that, very strong. Terus sekarang bumbunya dipumis. Sedikit olive oil. Then we just put this in here. So, I'm ready to put the coconut milk. Sekarang saya taruh santannya. Alright. Asamkan this. Sekitar 2 atau 3. Alright. Daun salam. Sekitar 1 atau 2. Sedikit black pepper. Garam. A little bit of salt. Lada putih. Just a little tiny bit. Jadi ini kunyit bubuk. You can find this in a, you know, like a, di bagian bubuk-bubu yang kering. You can find this easily. You should be able to find them very easily. We've put in the edible fur. Sekarang pakkisnya kita taruh. Diaduk. Oke. Let's check on this baby. Alright. Sepertinya sayur pakkisnya sudah matang. We have a little taste. That's delicious. And it's a little bit more salt. Perlu sedikit lagi garamnya. Matiin apinya. Terus I have white rice ready here. Jadi ada nasi putih. Hati-hati dengan asam kandisnya ya. You don't want to eat that. So make sure you don't put that on the bowl. Oke. Sekarang saya mau cari salah satu pengunjung disini buat cicipin masakannya. And this is it. Inilah gulai pakkis ala Chef Fair Queen. Mas Mas. Halo. Bisa tolong cicipin masakan saya enggak? Ya. Ini saya bikin gulai pakkis. Dia dimasak pasir utang sendiri. Ya. Sangat. Iya. Saya enggak ambil dari kitab sini. Iya. Tadi saya ambil di utang. Sampai jumpa di video selanjutnya.